di macem-macem dan gak standar nah ini yang salah satunya ya, konstruksi banyak yang kemudian macem-macem-macem nah, mohon izin Bapak Ibu, ini kita sudah mulai programkan, akan mulai kami tutup katalog versi 5 bertahap, gak usah khawatir sampai desember, kami tutup-tutup sambil kemudian kami siapkan di versi 6 saya ingin hari ini katalog versi 5 sudah ada sekitar 9.900 sekian ribu produk transaksi sudah lebih dari 200 sekian triliun waduh duit semua tuh kalau di versi 6, kita masih pila-pila, sudah ada sekitar seratusan ribu produk transaksinya masih kecil 3 jutaan karena kemarin pas live testing, kita ingin coba-coba beli ATK kelihatan tuh alur-alurnya Bapak Ibu, di versi 6 tuh saya akan sampaikan sedikit kelebihannya ya di versi 5, kalau Bapak Ibu kemarin pesan itu begitu kontrak pesan terus check out pembayarannya keluar ya ke KPPN, ke KPP dan untuk penagihannya tapi kalau di versi 5 eh versi 6 pun kan itu nanti end to end sampai sampai selesai pembayaran jadi bikin akun dulu tentu saja pesan setelah berkontrak pesan baru nanti kirim pengirimannya pun akan ke tracing sudah sampai mana kita pesen apa mirip sudah lah kayak Tokopedia gitu begitu dapat nanti PPK-PPK apa menyampaikan BAST-nya menguploadkan BAST-nya bendahara dibaliknya setelah kita setelah tahu ada BAST dia akan mengklik approve bayar dan it's okay nanti penyedia akan tahu sudah dibayar atau belum kita akan tahu uangnya sudah nyampe atau tidak hari ini kita sudah integrasi dengan teman-teman Kementerian Keuangan yang sementara masih UP dulu nilainya kecil gitu ya di bawah 200 juta kita mulai dulu paleting yang kecil-kecil sementara PEMDA kita masih live testing kita harus integrasi nanti dengan BPD-BPD Jateng dan DKI dulu yang kami akan coba kalau nanti sore kita sudah berhasil ya insya Allah nanti tanggal 17 Pak Menko bahkan mungkin atau Pak Odo nanti yang nonton mimpin rapat itu akan disampaikan jadi tanda tangannya pun nanti Bapak Ibu elektronik gitu ya di versi versi 6 jadi PPK-PPK itu nanti tanda tangannya pakai BSRE penyedia itu nanti tanda tangannya juga pakai apa sih namanya briefing gitu ya jadi kalau ada penyedia domisili di Bandung dapat pesenan dari Halmahera tidak perlu jauh-jauh tidak perlu jauh-jauh tidak perlu jauh-jauh datang ke sana cukup tanda tangan elektronik saja ini juga mudah-mudahan akan menyingkat meringkas bisnis proses kita dan terakhir kita sudah mau selesai ya terakhir Bapak Ibu bertahap katalog versi 6 kami siapkan hari ini sudah ada sekitar 18 kategori dulu nyebutnya etalase jadi yang nanti sudah ada di versi 6 ini barang-barang ini akan secara bertahap kami akan tutup ada 3 kategori atau etalase yang mungkin masih perlu waktu jadi belum siap kami di versi 6 mungkin baru sekitar Desember ya ada obat ada alkes dan terakhir ada ini ada Pak Fani ya konstruksi konstruksi ini termasuk yang besar besarnya pakai banget kami akan coba berbitra dengan kementerian PUPR ada si pasti disana yang disana kami ngeliatnya ada potensi standarisasi ya Bapak Ibu katalog ini menuntut adanya standar-standar produk sehingga pembeli penjual termasuk auditor ngeliatnya sama karena ada standar-standar nah kita ingin merge nanti dengan si pasti si pasti itu isinya kayak ada analisa-analisa harga satuan begitu ya Pak Fani saya dikoreksi kalau saya salah jadi kalau kayak ya ada analisa BOW mungkin kalau zaman-zaman yang jadul-jadul mungkin jadi disitu nanti akan embedded gitu ya akan tertanam di mesin katalog dan insya Allah nanti kalau pembeli termasuk penjual nanti mengupload produknya akan terstandar melalui algoritma tadi yang embedded si pasti disana jadi Bapak Ibu ada tiga yang sementara kami masih berproses belum siap lumayan kerja-kerja kita dan insya Allah sih kami targetkan Desember nanti obat alkes dan konstruksi akan menyusul saya kira seperti itu dan slide terakhir slide terakhir ada slide terakhirnya dong saya harus kasih disclaimer kadang-kadang ekspektasinya besar seolah-olah ya jadi Bapak Ibu digitalisasi ini gak bisa menyelesaikan semua tapi dia menawarkan banyak penyelesaian masalah insya Allah ya Bapak Ibu semuanya saya kira waktu sudah tepat kami serahkan kembali ke masa baik kita berikan kekos kalian untuk Bapak Ibu terima sebanyak terima kasih